Bener gak sih umat islam harus keras dengan non-muslim dan lemah lembut dengan sesama muslim? Beberapa di antara kita ada yang memiliki pemahaman bahwa sikap umat islam ialah keras terhadap orang kafir dan mengasihi sesama muslim. Dari pemahaman tersebut kemudian melahirkan sikap tertutup. Hanya mau berkasih sayang dengan sesama muslim sedangkan kepada orang-orang non-muslim berlaku keras. Pemahaman ini berasal dari kesalahpahaman atas surat al-fat ayat 29 yang artinya Muhammad itu adalah putusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Memahami ayat tersebut tak cukup hanya dengan membaca terjemahannya saja loh. Hal lain yang perlu kita mengerti adalah asbabun yuzulnya. Kalau penyebab ayat ini diturunkan sehingga tidak terjadi pemahaman yang serampangan. Sheikh Allahuddin Ali bin Ibrahim al-Bagdadi dalam kitabnya Tafsir Khazin menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan peristiwa ketika nabi hendak melakukan ibadah haji namun dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraish. Sikap kafir Quraish yang menghalangi ibadah nabi dan para sahabat kemudian menimbulkan reaksi dari kaum muslimin untuk menjaga diri. Oleh karena itu berlakulah kaedah al-ibrah bin khusus disabab la bi'umumi lafad. Jadi teman-teman kita tidak bisa menerangkan ayat ini dalam kondisi damai. Apalagi menggunakannya untuk menebar kebencian kepada non-muslim di Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menjaga kerukunan sesama apapun agamanya. Kalau semuanya bisa rukun bersama, Indonesia akan jadi indah bukan?